terus ini juga tuh banyak banget terus di sebelah sana tuh di pohonnya tuh pasti banyak banget disana nanti kita metik lagi yang udah matang disini anginnya kenceng banget ini dia nangis-nangis gitu ntar ibu mau liat ini nih mau bobo bisa banget ini ada pohonnya kecil tapi buahnya rembel banget tuh ini udah-udah yang udah matang banget nih petik satu selamat menikmati selamat menikmati lagi sama kami tinggal di ketiga disini di channel familia di barcelona hari ini lagi mainan di taman sebenernya lumayan jauh dari tempat tinggal kita karena kita mau mau liat juga ada pohon buah kaki disini jadi kemaren aku liat video temenku di instagram terus aku tanya itu lokasinya dimana gitu karena buahnya banyak banget dia panen gratis gitu dan ternyata bener pas kita dateng kesini ibra ini kan pendek sayang ayo nak tau tiba-tiba diam aja jadi kita di tarai apa sayang itu dia iya ini ibu rekam nih satu dua tiga yuhuu aduh boboan dia kenapa itu masuk sih ngantuk mainan kok ngantuk gimana sih ceritanya satu dua tiga tiga aduh 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 ini tempatnya sekelilingnya banyak pohon caki eh kok caki kaki kayak boneka itu hantu tuh ada anak-anak juga lagi mainan disini nanti kita mau mentik juga itu pohonnya eh pohonnya buahnya ngomongnya belepetan amet ini udah lama gak nge-vlog hahaha jadi kita lagi jalan-jalan santai plus mau mentik buah gratis karena ini ditanam sama purita tapi gak ada yang menanin ini jadi disana juga ada yang mentik sih nanti kita juga mau mentik iya sayang ada siput mana iya iya nyarin disitu hidup dan disana itu tuh disana ada gua namanya gua kan riera tapi jauh dan itu katanya cara naiknya kesana lumayan susah kita gak bisa bawa stroller gak bisa bawa anak-anak jadi kita gak kesana kita cukup lihat dari sini aja nih buahnya banyak banget buah kaki nah ini boleh nah nanti tuh ini udah emode disana masih ijo-ijo masih pada ijo masih banyak banget yang ijo tapi apa sekalinya ada yang mateng dia busuk gak tau kenapa dia sekalinya ada yang mateng busuk dianya kayak ini nih tuh bentuknya kayak tomat banget tuh yang pada jatuh juga banyak banget di bawah-bawah lumayan banget ini daunnya pada kena angin nih anginnya kenceng banget jadi daunnya udah pada apa gugur kena angin gitu tapi buahnya masih ada tuh ibrahimnya kemana dia yuk kita kesana yuk tuh apa sayang kedinginan kesian yang di sebelah sana ya mas yang itu merah-merah tuh iya itu udah ini udah-udah yang udah mateng mati petik satu ini bentuknya kayak buah tomat ya tapi rasanya kayak buah sawa ya mas ini sambil duduk sekarang tadi lupa gak duduk coba gimana rasanya ingusen dikit enak manis mau lagi dingin-dingin makan yang seger-seger kulitnya kulitnya ininya aja buahnya wow enak kan masih banyak tuh di pohonnya tuh masih banyak banget disana nanti kita menik lagi yang udah mateng hahaha hahaha kayak sawa tengah-tengahnya kan kayak tengah-tengahnya kayak jeli kayak jeli disini anginnya kenceng banget ini dia nangis-nangis gitu ntar ibu mau liatin ini mau bobo bisa banget aduh nih ada bentar ya nyari yang bagus ya gimana sih yang bagus sih mana sayang itu masih hijau kita nyarinya yang udah oran yang udah mateng sini-sini sayang ibra cari-cari gak ada ibra cari-cari gak ada ibra carinya dimana di atas tuh di atas tuh ini masih hijau-hijau ini tuh ini masih hijau ini ada yang setengah mateng tuh ini banyak banget buahnya tuh sampai ke atas-atas sana tuh dan pohonnya ada beberapa disini tapi ini masih hijau-hijau nih ibra mau ngambil yang mana sayang kayak gitu aduh ini nih pohonnya kayaknya abis ditebangin gitu tapi tetep ada itunya nih tetep ada buahnya tuh disitu ada buahnya di paling atas juga tuh ada buahnya terus ini juga tuh banyak banget di sebelah sana ini udah bonyok dia itu enak dimakan kayaknya udah terlalu bonyok itu yang di atas ini lagi kita liat waaaw waaaw mana ada lagi coba yang mateng udah ya mateng itu manis apa enggak manis sepet agak sepet tapi gak sepet bangetnya kalau bagi bar musik itu ya jadi mau dibetikin enggak yaudah kita nyari yang mateng aja coba oh iya ada cadetnya oh udah bonyok karena tadi itunya masih ijo masih belum terlalu mateng jadi kita gak metik metik cuma coba-coba tapi gak banyak jadi sekarang kita mau ke tempat lain karena ini nih daerahnya enak banget daerah gunung dan daerah perkebunan gitu jadi sekarang kita mau ke tempat lain dan semoga di kebun ini kita nanti yang kebun kita mau datangin ini semoga nanti kita bisa panen sepuasnya juga gitu ibrah mau ke rumah tantelia ya iya nanti sore kita ke rumah tantelia yaudah ibrah bobo dulu deh mendingan deh soalnya ibrah ngantuk dari tadi uring-uringan iya iya boleh oke deh mari kita kesana iya baru nongol lagi ternyata tadi kita nyasar dan akhirnya kita jalan-jalannya ke tempat apa pembelian apa bunga apa namanya beli pohon-pohon gitu nah sekarang tadi lupa gak nge-vlog nah sekarang kita explore daerahnya nih jadi disini ada kucing liar tadi juga ada ada disana ada apa namanya sungai kereta bareng ya mas kereta bareng tuh ini ada kucing liar nih ibrah masih makan kucing liar ya nak ya wah tuh disana ada banyak tuh disana ada banyak lagi tapi pada pemalu yang ini doang yang itu yang apa namanya berani iya ya iya ya ibrah suka ya ibrah suka ya pelan-pelan sayangku soalnya gak kenal nak iya nak ya yang kenal nanti yang kenal di rumah Tentalia kan tuh disana agak banyak tapi gak mau pada keluar lapar dia ya lapar apa lapar banget kayaknya kasihan ya iya dia lagi emang tuh iya tuh lagi emang tuh iya tuh lagi emang tuh untung ibu bawa ya soalnya kita kemana-mana tuh bawanya itu untuk makanan kucing yuk yuk kita mau kesana tuh disana ada kucing mereka pada dimana ya tadi pada nongol sekarang kita datangin eh hati-hati sayang hati-hati nak ada ininya nak oh iya ada yang ngasih makanan alhamdulillah tuh lagi tuh mana banyak oh iya tuh disana tuh wuhh dan disini ada sungai wuhh wuhh tuh liat-liat ya Ib nih liatin kucing masa yang tadi pergi ya dadah hahaha 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 gitu apa yang ada di ini ada di lini Terima kasih.